Jakarta, CNN Indonesia Park Hang Seo marah-marah dan ngambek dalam sesi jumpa persegi final leg pertama Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia PS Vietnam di Stadion Utama Gelora Bunkarno, Kamis 5 persatu. Datang terlambat 5 menit dari jadwal yang ditentukan, sesi jumpa persebelum pertandingan itu berlangsung penuh drama. Sejak pertama datang, Park Hang Seo seperti tidak senang dengan situasi yang terjadi. Seperti biasa, Hang Seo diberikan kesempatan memberi pernyataan awal soal pertandingan Indonesia PS Vietnam besok, Jumat 6 persatu. Begitu juga dengan Pampuan Hai, pemain Vietnam yang mendampingi Hang Seo di sesi jumpa persegi tersebut. Setelah memberikan pernyataan, Park Hang Seo menunjuk-nunjuk ke arah sebelah kiri ruang jumpa persegi. Ia menggunakan bahasa Korea Selatan. Tepat di sisi tersebut terdapat dua orang Korea Selatan yang memegang kamera. Kenapa mereka di sini? Apakah mereka reporter? Tanya Park Hang Seo kepada koordinator jumpa persegi. Setelah seorang media ofisir menjelaskan bahwa kedua orang Korea Selatan yang menggunakan baju ofisial PSSI itu adalah tim media dari Sinta Aeyong, Hang Seo kemudian mengatakan, kenapa mereka hadir di jumpa persegi kami. Setelah itu jumpa persegi lanjutkan dan satu wartawan Vietnam mengajukan pertanyaan. Tak panjang jawaban yang disampaikan Hang Seo. Setelah itu tidak ada wartawan yang mengacungkan tangan tanda ingin bertanya, termasuk wartawan Vietnam yang hadir. Sesi jumpa persegi akhiri hanya dalam delapan menit dan Park Hang Seo langsung pergi. Media ofisir PSSI Bandung Saputra mengaku tak mengetahui secara detail apa yang terjadi. Karenanya ia meminta Indonesia.com untuk bertanya langsung kepada dua orang Korea Selatan yang datang. Ternyata ada empat orang Korea yang saat itu menghadiri jumpa persegi dan mengenakan ofisial hitam dan abu-abu di nasi Indonesia. Kempatnya cukup dikenal oleh Park Hang Seo. Hal ini membuatnya tidak senang. Diana Petrina, warga Indonesia yang tergabung dengan empat orang Korea dengan identitas Snowball Korea, menjelaskan duduk perkara. Hang Seo meminta orang Korea yang hadir itu untuk keluar ruang jumpa persegi. Mereka ini saling kenal. Mereka juga pernah wawancara Park. Hari ini mereka pakai jersey timnas Indonesia dan mengira mereka mata-mata. Park tidak senang, kata Diana saat ditemui sesuai sesi jumpa perse. Park juga protes kenapa pertandingan berlangsung sore dan bukan malam hari. Park bilang bagaimana Indonesia mau jadi tuan rumah acara internasional kalau untuk keamanan saja tidak bisa menjamin, ucapnya menjelaskan. Anggota tim media asal Korea tersebut lantas menyampaikan drama yang terjadi dengan Park kepada Shin Tae-yong selepas jumpa perse. Shin terlihat tertawa saat mendengar penjelasan dari orang-orang senegaranya itu. se нагelagnya dokia berkartasi lemahnya itu juga tidak mengenai masalahan dari orang-orang dari abadiene kraft. Terima kasih. Terima kasih.